Hai guys, Assalamualaikum Oke, hari ini aku mau bikin mini tutorial lagi Dan aku mau bikin Teknik alis tertib ala BIA A.K.A. kalau disingkat ATAB Oke, jadi ini tekniknya adalah Terutama buat kalian yang alisnya Seperti aku, kita lihat dulu dari dekatnya Kalian bisa lihat ya alisku tebel Bulunya juga padet, panjang-panjang Yang paling penting juga Dan berantakan dan tidak mau dicukur Nih, terutama yang kiri Terlihat banget kan Oke, nah sekarang aku mau langsung aja Pertama yang kalian harus siapkan adalah Alis kalian Terus yang selanjutnya adalah Pensil alis, ini pensil alisnya aku Nge-rekomendasiin yang kecil, jadi kayak Mungkin slim triangle pensil atau slim Pokoknya yang kecil-kecil, nanti aku kasih tau Rekomendasinya di akhir video Terus juga brow mascaranya juga Nah, kalau brow mascaranya aku rekomendasiin Yang bening atau yang transparan Dan yang terakhir adalah Concealer, bersta brushnya kalian juga jangan lupa Oke, langsung aja kita mulai dari sekarang Step pertama itu adalah Kalian pakai brow mascara Yang warnanya bening Gunanya ini adalah untuk mempertahankan Dan kayak untuk nge-set Alis kita dulu Terutama kalau misalnya alis kita yang udah tebal Itu tuh sebenarnya Kalau kita nggak pintar-pintar Makenya bisa jadi terlalu nge-block banget Kalau misalnya langsung pakai pensil alis Makanya kenapa aku nge-rekomendasiin pakai brow mascara dulu Ada satu yang aku rekomendasiin yang sekarang aku pakai Luxe Crime on Flick Brow Cara Ini yang warnanya crystalline Jadi dia tuh emang bening Tuh, seperti yang kalian lihat ya Jadi alis aku tuh bener-bener tertip lah ya Ditertipkan dulu dengan brow mascara ini Terus, selanjutnya kalian sambil nunggu kering Kalian bisa lakuin yang sebelah satunya lagi dulu ya Oke, ini udah selesai Yang pertama pakai brow mascara Ini aku lihat dari zoom ya Ya, seperti yang kalian lihat tuh Alis aku udah bener-bener tertip sempurna Dan dia kan karena brow mascara juga kayak nge-set gitu Jadi otomatis dia kan nge-jigratnya tuh akan stay in place kan ya Oke, sekarang next yang selanjutnya adalah Pakai pensil alis Yang aku tadi rekomendasiin adalah yang kecil gitu kan Kenapa aku nge-rekomendasiin kalian pakai yang ujungnya kecil? Karena ini tuh digunakan untuk mengisi kekosongan di alis Bukan mengisi kekosongan di hati anda Hati saya yang juga kosong ya Oke, jadi ini bener-bener kayak cuma diisi aja yang bener-bener kosong Seperti yang kalian lihat, ini aku ada kosong di bagian depan Biar tau ini aku pakai rollover reaction brow switch Yang warnanya mocha Tuh, jadi ini bener-bener cuma ngisi doang Dan akan ngebuat hasilnya tuh lebih natural Karena istilahnya udah rapih dulu nih kan Bentuknya udah ada gitu Sama belakang sih ini biasanya nih Oke Dari aku pribadi sih sebenernya agak jarang lagi Kalau aku harus pakai brow mascara lagi Cuma biasanya pakai spoolingnya aja Buat kayak bener-bener ngerapihin Aja gitu Kadang-kadang ada mungkin yang kurang nge-blend Jadi pas udah disisir gini Dia jadi lebih nge-blend lagi gitu kan Oke, ini sudah Kalian lihat ya ini sebelum Udah lebih rapih, cuman masih banyak kekosongan kan Tapi yang ini dia sudah lebih Define lagi Oh ini mesti ada nih, yang belum dikit nih Sebenernya kalau misalnya kalian lebih advance lagi Bisa pakai yang lebih ke speedol gitu loh Pensil alisnya Oke, selanjutnya Sebelum aku nyelesaikan yang kiri Adalah pakai concealer Jadi kalau aku biasanya akhirnya milihnya pakai yang warna persis sama Atau yang lebih gelap sedikit Untuk menutupin si item-itamnya juga Di sini aku mau pakai Escaf Loss Liquid Concealer Yang warnanya caramel Ini warnanya sih yang mengempan-limpas Kalau aku lagi nggak make up-an full gitu loh Oke Udah kayak gini Diamin dulu Biarkan si concealer agak nyerep dulu Baru nanti kita blend Aku mau nyelesaikan yang dulu bentar ya Oke ini udah Sekarang aku akan nge-blendnya pakai brush Ini lebih kayak body tap-tap Jadi kayak masih ada coverage-nya Tapi cukup ke-blendnya gitu Look at that Sekilas bener-bener terlihat divine banget nggak sih alisnya Terus paling terakhir-terakhir banget 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 Yaitu adalah jangan lupa nge-set Terutama buat kalian yang lidnya tuh berminyak Penting banget sih Biar concealer-nya tuh juga nge-set juga Terus nih kadang-kadang ada lipatan-lipatan juga nih Yang udah ada kena concealer-nya gitu Keset gitu And yeah Voila Aku selesai makeup aku dulu ya Daaah And yeah This is the final look Oke Sangat-sangat Keliatannya jadi rapih banget nggak sih alisnya Dan sekarang aku akan nge-rekomendasi beberapa produk Buat pensil alisnya Yang kecil nanti aku bilang Roll over reaction Kalian bisa coba si brow swish Terus juga guel Dia juga kecil banget Dan aku suka Dia pigmentasi segala macam Aku suka Terus SK juga ada yang brow stroke pencil Dan udah pasti Si Luxe Crime Eyebrow pencil-nya juga aku suka Lalu kalo misalnya brow mascaranya Aku tuh nge-rekomendasiin Yang paling yang aku rekomendasiin Ada dua Si Luxe Crime On Flick Brow Cara Yang crystalline Sama SK Freeze Brow Mascara Yang warnanya clear Sebenernya sih ada lagi sih Beberapa brand Cuman aku memang belum pernah coba Yang warna clear-nya Mungkin kalo dari kalian ada yang rekomendasiin Please komen di bawah Terus untuk concealer sih Hampir semua concealer yang aku pake Dan sekarang juga udah bagus-bagus Yang paling penting adalah Yang dia pigmented Dan coverage-nya lumayan tinggi Untuk nutupin Bulu-bulu alis kita Dan ceria warna yang pas banget Sama warna kulit kita Atau sedikit lebih gila Oke So yeah That's the mini tutorial Dan semoga membantu Mini BBB lah ya Mini belajar bersalbiya Ya untuk nextnya mau apa Please komen di bawah Saya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh